Intro Shalom sobat maestro dimanapun berada di saat ini Dalam Injil Lukas wassal 19 Ayat yang ke 9 Dan Yesus berkata mengenai Sakyus Begini firman Tuhan Kata Yesus kepadanya Hari ini telah terjadi keselamatan Artinya pemulihan kepada rumah ini Yaitu rumah Sakyus Karena orang ini pun yaitu Sakyus Anak Abraham Ayat 10 Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Puji Tuhan Sudara-sudara Dalam Lukas 19 ayat 1-10 Ini diceritakan bagaimana Yesus memulihkan Sakyus Sekarang yang dipertanyaan adalah Mengapa Sakyus bisa dipulihkan Tuhan? Yang pertama dia merindukan Yesus Dia sudah sering mendengar kabar tentang Yesus Tapi belum pernah berjumpa dengan Yesus Itu sebabnya dia ingin berjumpa dengan Yesus Dan berusaha keras untuk berjumpa dengan Yesus Di ayat yang keempat Maka berlarilah ia mendoli orang banyak Lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus Yang akan lewat disitu Jadi sekali lagi Dia berusaha untuk ketemu Yesus Sedangkan ingin berjumpa Yesus Suradan saya juga Kalau mau dipulihkan Tuhan Kalau mau ditolong Tuhan Kita harus rindu berjumpa dengan Yesus Berusaha untuk ketemu Yesus Sudara-sudara Yang kedua Di ayat yang ketujuh Tetapi semua orang yang melihat tali itu Bersungut-sungut katanya Ia menumpang di rumah orang berdosa Artinya sudara-sudara Bagaimana Sakyus Mau menerima Yesus Masuk di rumahnya Membiarkan Yesus Menguasai rumahnya Demikian juga sudara Kalau kita mau dipulihkan Tuhan Kita harus membiarkan Yesus Menguasai kehidupan kita Dan juga menguasai rumah tangga kita Itu penting sudara Biarkan Yesus Menguasai kehidupan kita Dan menguasai rumah tangga kita Biarkan Yesus Yang memimpin kehidupan kita Dan menguasai rumah tangga kita Lalu yang ketiga sudara-sudara Di ayat yang kedelapan Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan Sengah dari milikku Akanku berikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas Dari seseorang Akanku kembalikan empat kali lipat Jadi artinya sudara setelah Sakyus Berjumpa dengan Yesus Dan mendengarkan perkataan Yesus Maka dia berubah Apa perubahannya sudara Dulu dia tidak pernah perhatikan orang miskin Sekarang dia rela Setengah dari harta miliknya Diberikan kepada orang miskin Dulu dia tukang peras Dan tak akan pernah mengembalikan Sudara Atau tak akan pernah mengganti Kerugian orang-orang yang diperasnya Sekarang dia bersedia mengganti Empat kali lipat Orang yang dulu ia peras Bukankah ini satu perubahan Bukankah ini satu ketaatan Jadi artinya sudara Yang ketiga ini Sakyus mau dengar suara Tuhan Mau dengar suara Yesus Dan melakukannya Demikian juga sudara Kalau kita mau dipulihkan Tuhan Kita harus mau dengar suara Tuhan Kita harus sering mendengar suara Tuhan Lewat ibadah kita Lewat baca firman Tuhan Lewat buku-buku rohani Lewat mendengarkan rekaman-rekaman khotbah Itu semua akan mengubah kehidupan kita Dan menggerakkan kita sudara Untuk Tidak sama lagi dengan Kehidupan kita yang dulu Dan yang keempat Sudara-sudara bagaimana disini Sakyus benar-benar bertobat Ini penting Bapak Ibu Jadi kalau kita mau Dipulihkan Tuhan sudara Kita harus melakukan langkah-langkah Seperti Sakyus lakukan Maka dia dipulihkan Dia diselamatkan Dan dia tidak lagi jadi orang Yang terus menerus hidup dalam dosa Dia sekarang menjadi orang Yang berbeda Dengan dahulu Mari Bapak Ibu Kita Lakukan juga hal yang sama Agar kita dipulihkan Tuhan Yang pertama Datang kepada Yesus Rindukan Yesus Yang kedua Biarkan Yesus Menguasai kehidupan kita Dan rumah tangga kita Yang ketiga Biarkan Kita mendengar firman Tuhan Dan mengisi hati kita Dengan firman Tuhan Dan yang keempat Mari kita lakukan firman Tuhan itu Yaitu Bertobat sungguh-sungguh Jadi pelaku firman Maka saya yakin Seperti Sakyus dipulihkan Tuhan Kita juga akan dipulihkan Tuhan Sakyus Dulunya banyak harta kaya Tapi dia menderita Kosong jiwanya Dan Terasa hempah Kita pun Saudara-saudara Dulu Seperti demikian Tapi kalau kita Mau berubah seperti Sakyus Maka Sakyus Sekarang dipulihkan Hatinya penuh dengan sukacita Hatinya Penuh dengan kegembiraan Dan tentunya Makin diberkati Tuhan Demikian juga Saudara-saudara saya Akan ada sukacita besar Dalam kehidupan kita Dan berkat Tuhan Mengalir dalam kehidupan kita Kalau kita juga Melakukan hal yang sama Seperti Yang Sakyus lakukan Tuhan memberkati Saudara-saudara Mari kita masuk dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk firman Tuhan Yang sudah mengajar kami Jadikan kami Tuhan Orang-orang yang dipulihkan Tuhan Karena kami Mau bertobat kepada Tuhan Bapak di surga Jadikan kami orang-orang Yang rindu ketemu Tuhan Jadikan kami orang-orang Yang selalu berkomunikasi Dengan Tuhan Jadikan kami orang-orang Yang sungguh-sungguh Menjadi pelaku firman Tuhan Berkati Sobat Maisro Berkati bangsa dan negara kami Berkati Pemerintah Kota Bandung Dan juga memberkati Semua Yang menyaksikan acara ini Dalam nama Yesus Kami telah berdoa Haleluya Amin Tuhan memberkati Saudara Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi